Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, channel Tauti Game Channel tempat berbagi software dan tutorial Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial singkat Dimana caranya buat ikon PS4, auto ikon game, ikon aplikasi sistem bawaan Kalian menjadi seperti ini ya teman-teman Jadi dia bentuknya bubble Bukan kotak lagi, ini dia ACPKG ekstraktornya Saya udah bulat ya teman-teman Jadi tampilannya menjadi lebih keren dari sebelumnya yang hanya kotak Oke, disini sebelumnya kalian download dulu Download dan install aplikasinya Ini dia aplikasinya Aplikasinya IconMax, ini yang versi 1.5 ya teman-teman Versi yang terbaru di tahun 2022 Jadi ini aplikasinya, buatannya lebih ya teman-teman Saya download langsung dari Twitternya Dan nanti linknya akan sepermudah saya upload di Mediafire Supaya kalian gak susah buat nge-downloadnya Oke, setelah kalian download Kalian kopikan ke flashdisk Formatnya FAT32 Setelah itu kalian seperti biasa Jangan lupa buat aktifkan hand-nya Setelah hand-nya aktif Sebentar teman-teman, saya aktifkan hand-nya dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, setelah hand-nya aktif Kalian setelah colokin flashdisk-nya juga Kalian langsung aja ke fitur debug setting Fit game package installer Nah, ini dia Icon Max Yang versi 1.5 by Lepi Kalian install, teman-teman Install seperti biasa Disini saya sudah menginstallnya Tapi buat contoh Saya install kembali Oke, setelah kalian install Kalian langsung ke Icon Max Kalian pencet Jadi fungsi dari Icon Max ini Ini teman-teman Disini kalian sesuaikan dengan Firmware PS4 kalian Kalau kalian menggunakan 672 Kalian pilih yang 672 Kalau menggunakan yang 9 Jadi aplikasinya sudah support ya teman-teman Sudah support versi 9.0 Oke Jadi kalian yang mempunyai 9.0 PS4 hand-nya Bisa juga menggunakan Aplikasi ini Oke, karena disini saya menggunakan 672 Saya pilih yang 672 Oke, teman-teman Caranya sangat gampang Kalian tinggal Pencet Disini R1 ya teman-teman R1 Nah, ini tinggal kalian Cari Seperti ini teman-teman Tinggal pencet R1 ya teman-teman Listiknya Seperti ini teman-teman Gambar kaset ya teman-teman Setelah itu kalian langsung pencet aja Apply ya teman-teman Nanti dia akan Apply Max-nya ke semua Aplikasi yang ada di PS4 kalian Baik itu Sistem aplikasi Maupun game Oke, disini kita disuruh Untuk reboot Kita disini disuruh reboot ya teman-teman Nah, ini dia udah Udah masuk ya teman-teman Dia udah gambar kaset Ini dia Green kan teman-teman Oke, disini dia udah muncul Teman-teman Sekian dulu videonya Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian yang ingin Custom Atau merubah Tampilan dari Icon-icon yang ada di PS4 kalian Jadi Cara ini hanya berguna Untuk PS4 hand ya teman-teman Oke, sekian dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa